Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar melakukan rutinitas kegiatan safari Jumat di Masjid Nurul Hikmah Keluraan Cipayung. Dalam kegiatan itu, Wali Kota menggelar santunan kepada 40 anak yatim piatu serta mendengarkan aspirasi para pengurus masjid. Santunan berupa sembako yang dirukung Ubasnas Basis Jakarta Timur diberikan secara simbolis oleh Wali Kota. Sampai jumpa di Masjid Nurul Hikmah dan dia ingin membebaskan lahan karena kapasitas bisnis ini untuk paut sudah tidak akan cukupi. Insya Allah kita akan bersama, kita akan bantu menyelesaikan masalah pembebasan tadi. Dan semoga dengan pertemuan ini, bawa berkah buat kita semua. Saya hadir di masyarakat, saya sampaikan, sebentar lagi tahun politik, tolong jangan terjadi perpecahan. Ini kan bajunya kaosnya beda-beda, merah, ada pedumantik, ada PKK, kaderawis, tapi semuanya kita punya kebinekaan. Dan memilu itu hanya presa demokrasi 5 tahun sekali, jangan sampai terjadi perpecahan. Kita pernah berhasil 2 kali, kita buktikan, matahari terbit dari timur, timur mampu. Sukses Jakarta Timur untuk DKI Jakarta. Pertama kami semua berterima kasih kepada Pak Wali Kota dan semua pejabat dari timur, Pak Cama, juga Pak Lura semuanya. Kami semua berbahagia sekali ini, mendapat kunjungan dari Pak Wali Kota dan semua jajarannya. Semoga ini menjadi barokah untuk kami semua di Cepayung. Dan menambah semangat kami untuk bersinergi memberikan masjid. Saya kira begitu, begitu demikian yang saya sampaikan. Dan mohon doanya kepada teman semua dan juga Pak Wali Kota untuk nanti program pembahasan tanah wakaf. Alhamdulillah tadi beliau sudah langsung berkenan, menerima permosalnya. Kami berbahagia. Bagaimana nanti sampai selesai program pembahasan yang sedang kami programkan. Desember kami semua bisa melunasi dan Alhamdulillah setelah lunas nanti ada satu nanti yang siap membangun. Alhamdulillah ini semua Allah mudahkan untuk kami semua di sini. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Timur melaporkan. Terima kasih telah menonton!